Oke, baik. Hari ini saya sedang bersama Agnes. Halo, Agnes. Halo. Oke, Agnes. Agnes percaya nggak kalau ada orang bisa baca pikiran? Percaya. Percaya? HP-nya boleh masuk ke satu dulu, ya? Oke, baik. Oke, caranya seperti ini. Nanti saya akan coba baca pikiran Agnes. Agnes, bayangkan nanti, dibayangkan saja ya, ada dua tangan diangkat seperti ini. Lihat ke saya, oke. Nanti ketika saya jentikan jari, Agnes harus jatuhkan jari. Misalnya seperti ini. Berarti satu dan empat ya. Tapi jangan bilang, dalam pikiran saja, oke? Sudah siap? Sekarang, dalam pikiran, angkat kedua tangan. Terbuka dalam pikiran saja. Sudah? Kemudian, jatuhkan jari. Sudah, berarti di tangan kanan dan tangan kiri ada dua angka yang berbeda. Benar? Oke, sip. Nah, sekarang bayangkan yang tangan kanan dulu. Lihat ke saya. Yang di kanan itu tidak salah, angkanya ganjil. Benar? Iya. Ganjilnya oke. Pikirkan angka yang sebelah kiri lagi. Angka yang kiri ini lebih kecil ya. Lebih kecil, tapi genap. Iya. Selanjutnya. Tiga dua? Iya, betul. Tiga dua, oke. Oke, sip. Apa yang deliki? Terima kasih.